Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar kalian semuanya Mudah-mudahan kalian pada sehat ya amin Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin Dan kali ini kita akan jalan-jalan melihat Kegiatan rutin dari sumber daya ARDKI Jakarta Yaitu Gerebek Lumpur Sebelum kita ke lokasi Gerebek Lumpur Saya akan mengajak kalian Untuk jalan-jalan melihat sisi utara dari waduk peluit Waduk peluit ini salah satu sungai atau waduk yang sangat penting Di Jakarta Utara Karena disini berbatasan langsung dengan Laut Jawa Ataupun pesisir Utara Jakarta Dan waduk ini bisa mengreduksi pastinya ya Aliran air dari warga-warga sekitar Dan bisa menjadi muara Ataupun penguangan air terakhir ya Bagi warga sekitaran Jakarta Utara Khususnya di puluit Kita ketahui teman-teman Di Jakarta itu sangat luas ya Ada lima wilayah dan memiliki sungai cukup banyak ya Ada 13 sungai seperti Mokovat Sungai Angke Pesanggerahan Sungai Grogol dan lain sebagainya Dan pintu airnya pun ada delapan ya teman-teman Seperti Cengkareng Karet Manggarai dan lain sebagainya Sedangkan kanal ataupun sungai buatan pun itu ada di Jakarta teman-teman Seperti Cengkareng Drain Banjir Kanal Barat Cakung Drain Dan Banjir Kanal Timur Dan kesemuanya itu bukanlah hal yang mudah ya teman-teman Untuk merawatnya Membutuhkan kerjasama semua pihak ya Dan tentunya ini lintas gubernur pastinya dalam merawatnya Dan kalau kita lihat di sisi selatan ya Ataupun sisi kanan dari video ini Disitu masih ada endapan-endapan ataupun sedemen-sedemen dari waduk pelut ini ya teman-teman Dan di sisi kanan ini cukup asri ya Untuk dilakukan olahraga pagi Untuk menyaring paru-paru kita ya Menjadi lebih bersih pastinya Oke kita menuju ke titik gerbek lumpur ya Disini kita lihat Teman-teman dari SDA DKI Jakarta sedang berupaya ya Mengangkat sedementasi Ataupun lumpur-lumpur yang ada di waduk pelut ini teman-teman Gerbek lumpur ini teman-teman Sudah sangat sering dilakukan ya Oleh teman-teman SDA DKI Jakarta Karena memang salah satu tepoksinya adalah Menjaga dan merawat sungai-sungai Ataupun danau-danau yang ada di Jakarta Dan yang seperti di awal video ini Yang saya jelaskan bahwa ada 13 sungai yang harus dirawat ya Beserta pintu airnya dan kanal-kanalnya Kalau kalian mau lihat kegiatan SDA DKI Jakarta ini Kalian bisa langsung masuk ke channel Youtubenya ya SDA DKI Jakarta ataupun di Sudin-sudinnya Karena di Jakarta itu ada 5 wilayah ya Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan, dan Barat Dan informasi yang saya dapatkan teman-teman disini Takbutnya ya Ataupun kapal di sisi kiri atas itu Itu sedang rusak Disebabkan karena Ada Sampah yang menyangkut Di baling-baling dari kapal tersebut ya Sehingga menyebabkan Ada salah satu komponen dari Baling-baling tersebut itu rusak Sehingga tidak bisa digunakan Dan di depan kita ini ada Seperti Kapal lumpur ya Ataupun Penyimpanan lumpur setelah pengurukan ya Jadi Kapal lumpur ini Informasi yang saya dapatkan ya Sangat bermanfaat sekali ya Oleh Teman-teman SDA DKI Jakarta Karena ini bisa mempersingkat Waktu pengurukan teman-teman Jadi seperti biasanya Dulunya itu Pengurukan itu dilakukan secara estafet ya Sehingga Waktu pengurukan tersebut Bisa lebih lama Tetapi dengan adanya Kapal tongkang lumpur itu Bisa mempersingkat Waktu pengurukan Karena kalau Di Estafetkan itu Nantinya Ketika lumpur itu Di estafetkan menuju ke pinggir Itu biasanya Katanya Menurut teman-teman Di lapangan itu Sudah menjadi air Teman-teman Jadi Lumpurnya itu Sudah tidak alami lagi Jadi sudah bercampur Dengan air pastinya Oke Kita sekarang ini Menuju ke sisi timur ya Dari Waduk Pluit ini Dan Ya Ini lagi ya Persoalan Utama di Jakarta Yaitu Pemukiman Pemukiman yang ada Di Bantaran Kali Ataupun Bantaran Sungai Ataupun Waduk ya Ini yang di sisi kanan ini Wal-walam ya Saya tidak mengetahui ini Apakah mereka Memang Memiliki KTP Yang beralamat Di bantaran Danau ini Atau seperti apa ya Cuma Kalau dilihat-lihat Sini Sepertinya Bangunan liar ya Teman-teman Tapi Kita juga Tidak bisa Main gusur aja ya Teman-teman Karena mereka juga Saudara-saudara kita juga Pastinya Dan Ini sudah menjadi PR besar ya Bagi DKI Jakarta Dimana Jakarta itu memang Menjadi Mahnet Perantau-perantau Dari luar Daerah ya Untuk Mengadu nasib Di Jakarta Ya Mudah-mudahan saja Saudara-saudara kita Di Bantaran Kali tersebut Bisa segera Direlokasi ya Dan dipindahkan Di tempat yang Nyaman dan aman Pastinya Karena sangat Berbahaya sekali Jika tiba-tiba Danau ini Meluap Dan Bisa Membahayakan Bagi mereka sendiri Pastinya Dan kalau kita Lihat ya Teman-teman Dari Operator Ekskavator tersebut Sedang berusaha Ya untuk Menggiring Kapal Tongkang Lumpur tersebut Untuk menepi Di Pinggir Danau ya Agar bisa Segera diangkat Lumpur-lumpurnya Ke Damter Pastinya Dan Kapal lumpur ini Teman-teman Ini adalah Pengadaan Awal Tahun 2022 Ya Tepatnya Di bulan Januari Yang saya Dapatkan Dari Teman-teman Operator Di lapangan Teman-teman Sudah Sampai Disini dulu Mungkin Jalan-jalan Kita Melihat Kegiatan SDA DKI Jakarta Dalam Menanggulangi Banjir Di Jakarta Salah Satunya Gerbek Lumpur Dan Terima kasih Untuk Para Pemimpin Negeri Ini Yang Terus Berusaha Memberikan Fasilitas Yang Nyaman Dan Aman Untuk Rakyatnya Dan Terima kasih Juga Untuk Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Yang Sudah Purnah Tugas Jazak Mulah Keran Kita Jangan Sampai Lupa Teman-teman Jasa-jasa Adanya Pembangunan Saat Ini Pun Pasti Ada Orang-orang Terdahulu Yang Pernah Mengabdi Di Negeri Ini Karena Suatu Bangsa Yang Besar Itu Adalah Bangsa Yang Menghargai Jasa-jasa Orang-orang Terdahulunya Dan Yuk Kita Dukung Terus Pemerintah Kita Dalam Membangun Negeri Ini Hindarkan Ujaran Kebencian Hindarkan Maki-makian Karena Semua Itu Yang Akan Memecah Belah Bangsa Ini Berikan Kritikan Dan Saran Kalian Ke Pemerintah Dengan Cara Yang Beradab Agar Lebih Mudah Diterima Oleh Para Pemimpin Negeri Ini Karena Di Atas Ilmu Itu Ada Namanya Adab Teman-teman Dan Saya minta maaf Jika selama Vlog ini Ada Salah-salah Kata Atau Salah-salah Review Saya Hanyalah Manusia Biasa Teman-teman Yang Tidak Leput Dari Kata Salah Dan Akhir kalam Saya Abdul Fattah Arifin Mohon Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Indonesia Maju Terima